Nah jadi ini adalah salah satu game yang pernah sangat-sangat bagus pada zamannya dan menurut gue ini masih sangat bagus sampai zaman sekarang coy Kenapa gue bilang gitu memang ini game masih worth it banget kalau kalian pakai di sekarang ini coy Memang ini fiturnya udah kalah tapi kalau soal grafik ini gak tau kalahnya kapan gitu Karena ini sampai kita buat video ini juga grafiknya ini masih cukup bagus menurut gue bukan cuma grafik hujan Tapi hampir semua grafiknya ini masih terbilang sangat-sangat baik di kelasnya coy Coba deh kalian lihat sendiri tuh Oke fitur memang ini udah kalah banget coy Nah ini game apa nanti kalian simak terus di video ini coy Sebelumnya subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis tanpa biasanya sekali coy Kalau udah makasih banyak semoga kalian semuanya subscribe ya temen-temen oke Oke kita coba mundur dulu nih WD Awas Nih jadi banyak yang nanyain ini game apa ini adalah game S-Boost Oke game S-Boost ini belum ada fitur mode ya temen-temen belum ada fitur mode Seperti gue bilang ini fiturnya memang udah kalah sama game-game yang sekarang gitu Tapi ya kalau soal yang lain diuji lah ini soal grafik sama game-game zaman sekarang Game zaman sekarang itu ya bisa dibilang kalah temen-temen Kalian percaya gak percaya ini memang game ini sempet viral banget Karena tiba-tiba itu kayak ngegebrak dengan grafik sebagus ini Ukurannya juga wah gila ini ukurannya ringan banget temen-temen Cuman 100 MBan gak nyampai 200 MB Sedangkan busit itu ukurannya hampir 1 GB gitu loh Ini udah ukurannya ringan grafiknya bagus banget coy Nah kita mau lihat hujannya nih Gue udah nostalgia banget gak pernah ngeliat lagi hujannya di game ini gitu loh Gue penasaran seperti apa sih hujannya di game ini apakah masih terbilang bagus Dan masih bisa kita bilang masih lebih baik daripada busit atau enggak gitu loh Karena dulu ini ya sebelum game ini rilis ini Dia itu mode hujannya awalnya itu kayak slime gitu Kalian tau slime gak? Slime itu apa ya dia Dia akhirnya itu kesapunya itu gak rapi gitu loh Dia kayak slime gitu lemes-lemes gitu loh Itu kemarin itu gue komenin kenapa ini gamenya hujannya jadi kayak gini Dan setelah yang kita komenin itu Itu tuh langsung diupdate sama Mas Susanto coy BTW ini juga Apa namanya Udah pake smart traffic loh Ini udah pernah udah pake smart traffic Dan ini game pertama yang pake smart traffic Percaya gak kalian coy Keren banget kan Mas Susanto bisa ngebuat Pertama kali dia pasang smart traffic gitu Di saat game-game lain bilang Android gak bisa smart traffic Mas Susanto mah Tetep bisa gitu coy Itu kelebihannya si Bung Susanto ini coy Kita tungguin dulu hujannya Ini tuh hujannya ada rintik-rintiknya juga di airnya gitu loh Di airnya lagi Di aspalnya itu ada rintik-rintiknya gitu loh Beda sama busit gitu Busit kan belum ada Cuman di busit aspalnya basah Tapi rintik-rintik airnya gak ada Semoga di next update Ada rintikan air juga di aspal gitu loh Kalau ini kayaknya aspalnya gak basah deh Gue lupa sih Nah ini nih Ini hujan nih Ini hujan atau mode malam ya Kita tungguin Hujan coy tuh Bisa kalian liat hujannya bener-bener Ada percikan-percikan yang ngebuat kalian itu iri banget coy Nah kita hidupin lampu dulu Kita hidupin lampu pak Wah dalemnya Hujannya gak ada obat banget coy Hujannya di game ini Sumpah Cantik banget kita coba Usap Wih Hujannya Bener-bener Basah gitu loh Wah Wah Salah satu game yang Menurut gue keren banget tuh Hujannya tuh Menggemparkan dunia per Perbusitan gitu loh Wow Nah beginilah untuk mode hujannya si game ini coy Keren banget loh Pasti lah tuh Oke kita lihat dari luar Busnya Tapi sayangnya aspalnya gak basah aja sih Tapi kalau ini aspalnya udah basah Udah sih Ada plus minusnya coy Kalau busit dia gak ada percikannya Tapi aspalnya basah Kalau ini Aspalnya kering Tapi ada percikan-percikannya Dan kalian bisa lihat Plus minusnya itu sendiri loh Jadi kalian bisa komen gitu Bagusan yang mana Mode hujannya Kalau gue bilang sih ya Gue juga bingung coy sebenernya Bisa dibilang ya ini bagus juga Cuman Kalau dilihat lagi ya Ada beberapa fitur yang dia kalah gitu loh Dari busit gitu loh Tapi overall sih ini game keren gitu loh Kita bisa lihat nih Gue suka banget Mode hujannya di dalam dashboard itu loh Cantik banget soalnya cuy Tuh kan Coba kita matiin wiper Oke kita udah matiin wiper Aduh gak kuat nanjak lagi dia Eh Ini kerem tangan ya Oke Tadi nyangkut cuy Gila Bisa-bisanya dia nyangkut tadi ya Hidupin lampu dulu cuy Mantai kamera dashboardnya Ini juga minusnya Kameranya itu banyak banget Gue bingung gitu memakainya Terlampau banyak kameranya cuy Jadi Yah Payah Kalau overall dia nya dikit aja nih Kameranya sih enak cuy tuh Yang di veri sebelumnya ya cuy Itu tuh Hujannya lebih Basah daripada ini loh Cuman yang di veri sebelumnya itu Minusnya ya itu dia Pas di wiper doang Dia nya jelek banget Ini tuh 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 Kita gak ngeliat jalan loh Susah banget ngeliat jalan cuy Karena memang ketutupan Banget pandangan kita sama Hujan ini Dress banget tuh Wah gila sih ini mode hujan yang Kita nanti-nantikan untuk game busit Karena dia hujannya gak cuman bintik-bintik Tapi bener-bener basah gitu loh Membasahi semuanya Cantik banget cuy Terus pantulan-pantulan cahaya dari depan itu Dia nya kayak bener-bener kena air loh Ya gitu lah cuy Keren sih Cuman ini dia hujannya Memang udah keliatan real Di kaca tapi Minusnya itu dia nya Hujannya itu kayak Gak netes ke bawah gitu loh Andaikan ini dibuatin netes Wow Jauh lebih enak cuy Ini wiper nya bener-bener Berfungsi banget cuy Jadi dia nutup Langsung bisa ngeliatin hujan itu cuy Eh ngeliatin jalan di depan Tanpa wiper ini Kita gak bisa apa-apa cuy Terus ini map nya sih Map nya susah Ini petunjuk jalannya Susah banget untuk diikutin cuy Terus ini wiper nya Entah ada berapa tahap nih Oh tiga kali coy Kita kalau mau matiin yang keempat Tuh Ada tiga intensitas di wiper nya Ini juga lampu-lampuan dari traffic Udah Terang banget tuh Jadi kalau malem Nyalip-nyalip Ini lampunya udah terang Tapi yang jadi masalah Awannya Awannya terlalu terang Andai kan awannya lebih gelap Ini bakalan jauh lebih Real sih Untuk mode malamnya Oke Ini ada lampu tembak juga gak sih Eh Kenapa tadi gue lagi gak liat Coba deh nanti kalian tonton Oh shit Parah-parah Nah jadi Link download gamenya nanti Gue buatin di deskripsi video cuy Semoga kalian semuanya Nostalgia lagi sama game ini Jangan pernah lupain game ini cuy Ini kita Punya sejarah banget game ini Ini kalau kita klakson Minggir loh dia Tuh Tuh kan minggir cuy Bisa kalian liat tuh Terus enaknya Ini smart trafficnya ini Lumayan bagus Karena dia pertama kali Pake smart traffic Ada beberapa minusnya Cuman Udah Cantik lah Bisa ngeblong-ngeblong gitu cuy Nanti Langsung aja cek linknya Di deskripsi video ini Video kita sekian Sampai sini cuy Subscribe channel ini Dan sampai jumpa